Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Wala hawla wala quwata illa billah Ma ba'du Teman-teman sekalian Semoga kita selalu diberi kesehatan Untuk kerja dan batin Dimudahkan segala urusan kita Dilancarkan rezeki kita Dan kita berharap kepada Allah Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ini adalah status dari Kiai Ali Badri Hari ini ya Dua jam yang lalu Dimana beliau mengatakan Habib atau habaib Yang baik kena getahnya Ini ya faktor karena Faktor diskus Pernasapan di Indonesia ya Sehingga Para habaib yang baik pun itu juga kena getahnya Jadi sekarang ini Dimana sebagian orang Indonesia itu Bahlawi ya hampir Tidak ada yang baik Termasuk bahlawi yang dihadromul Jadi Ada beberapa pandangan beliau Yang disampaikan kepada kita Teman-teman ya Jadi berikut ini Beberapa catatan beliau Yang katanya beliau Barangkali bisa memperbaiki Sudut pandang Yang pertama Pada masa penjajahan Pada masa penjajahan Tahun 1700 Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Bahlawi yang bertahan di hadromul Beda jauh dengan Bahlawi yang hijrah ke Jawa Untuk mencari pekerjaan Maka bila Anda Tidak suka dengan karakter Bahlawi Indonesia Jangan libatkan Bahlawi yang di hadromul Ya karena memang Seperti itu ya teman-teman ya Kalau yang sudah pernah Nyimak video Youtube saya Ketika saya mengulis tentang Kenapa Orang-orang Habib Yang hijrah Alasannya faktor apa Mereka hijrah ke Nusantara Yaitu Faktornya karena Dekil ma'isya Ya karena Rupake Penghidupan Ya karena faktor Kemiskinan Sehingga mereka Datang ke Nusantara Bekerja kepada kafir Belanda Nah Itu hampir separuh Jadi sisa separuh Dari mereka Yang memang masih tunduk Kepada Ulamaknya yang disana Berbeda Para Baalawi Yang datang Ke Jawa Untuk mendakwah Jadi Ada beberapa Baalawi Yang datang ke Jawa Untuk berdawah Itu juga beda juga Jadi Pada saat Peristiwa Apa itu ya Bentrolah Antara Dengan Dengan Alir Syah Itu ya Jadi beberapa Ulama Baalawi Habib itu datang ke Jawa Untuk mendakwah Kalangan Baalawi Sendiri Yang ketika itu Memang ahlaknya Rusak parah Namun semua Habib Itu gagal total Sebagian mereka Pulang ke Hadramut Dan Sebagian lagi Yang menetap di Indonesia Membantu Para Akiyai Berdakwah Pada umat Islam Peribumi Maka Habib Atau Ulamanya Baalawi Yang datang Untuk berdawah Itu berbeda jauh Dengan Baalawi Yang memang datang Untuk kerja Mencaya nafkah Kepada Kafir Belanda Beda Termasuk Beda karakter Dan cara pandang Walaupun Perangai Dan cara pandang Keturunan mereka Yang sekarang Itu sudah Keturunan Keturunan mayoritas Baalawi Yang saat datang Sebagai pekerja Di Indonesia Jadi pandangan Sesat Semisal bahwa Akiyai yang menikahi Sharifah Baalawi Itu taik Nikahnya tidak sah Ibadahnya tidak terima Dan lain-lain Sebagainya Itu bukanlah Pandangan Habaib Yang datang Ke Indonesia Untuk berdawah Itu bukan Pandangan Habib Jafar Bin Seikhana Segap Pasuruan Atau Habib Soleh Hamid Tanggul Itu adalah Doktrinisasi Warisan Robi Ta'alawi Di masa Penjajahan Belanda Dimana Habib Jafar As-Segap Dan Habib Soleh Hamid Itu Justru Datang Ke negeri Ini Untuk Membenahi Robi Ta'alawi Tapi gagal Kesimpulannya Sebagian Baalawi Datang ke Indonesia Memang untuk Berdawah Ya Kalau yang seperti itu Mereka harus Jormati Dan dibedakan Dari Baalawi Yang lain Memang datang Ke Nusantara Hanya untuk Cari pekerjaan Cari makan Kepada Belanda Saat itu Yang nomor Ketiga Teman-teman Ya Yang Libadri Yakin Di antara Baalawi Hijrah ke Jawa Untuk bekerja Itu juga Ada yang Baik Sebetulnya Seperti itu Walaupun Entah Seberapa Banyak Jumlah Mereka Mereka Hanya Merasa Terpaksa Hanya Mencari Nafkah Dan Ikut Berhijrah Ke Jawa Ya Kesalahan Mereka Hanya Mereka Tidak Mau Bersabar Untuk Bertahan Hidup Miskin Mereka Tidak Terlibat Dan Konflik Dan Persetuan Keji Robi To'alawi Dan Al-Irshad Pada Masa itu Pada Konflik Masa itu Ya Tahun 1906 Masehi Hingga Tahun 1943 Masehi Yang Jelas Jelas Buruk Itu Adalah Para Pemuka Ba'alawi Atau Pengurus Robi To'alawi Ya Sebagaimana Kesaksian Mufti Hadramur Saat Itu Yaitu Siapa Habib Abdurrahman Bin Ubajillah As-Segaf Ya Adapun Anggota Robi To'alawi Memang Banyak Yang Terlibat Namun Belum Tentu 100% Dari Semuanya Kesimpulannya Bagaimana Ya Kita Mesti Berhati-hati Untuk Memukul Rata Semua Ba'alawi Yang Ijira ke Indonesia Untuk Bekerja Kepada Belanda Itu Khawatir Ada yang Baik Juga Di Antara Mereka Ini Katanya Kalibadri Nah Menurut Pengamatan Saya Kata Kalibadri Ba'alawi Ba'alawi Yang Perangainya Tidak Baik Itu Hanya Di Beber Tempat Saja Seperti Di Dan Kalimantan Selatan Di Situ Situ Aja Ba'alawi Yang Sangat Sanyung Bahkan Dibiarkan Saja Oleh Ulama Peribumi Walaupun Berbuat Semana Mana Dari Itu Biasanya Ba'alawi Hanya Berani Semana Mana Atau Dawir Minta Minta Ngemis Di Tempat Tempat Itu Saja Atau Kepada Suku Suku Di Itu Saja Di Kalimantan Barat Sering Terjadi Ba'alawi Marah Kalau Ada Orang Madura Menikahi Sharifah Mereka Tapi Tidak Berani Marah Kalau Yang Menikahi Sharifah Mereka Adalah Orang Melayu Ini Kesimpulan Ulama Peribumi Sendiri Yang Selama Merusak Perangai Ba'alawi Yang Dimaksud Mereka Baik Tapi Akibatnya Malah Tidak Baik Sebagi Perangai Ba'alawi Ini Memang Nyata Teman Teman Memang Mereka Di Tempat Seperti Sunda Madura Apalagi Madura Selatan Memang Sangat Dipuja Sanjung Banget Jadi Seakan Mereka Tidak Bisa Tidak 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 Berdosa Jadi Para Habib Ini Dianggap Orang Yang Suci Di Selatan Seperti Itu Sehingga Ya Begitulah Ya Tidak Baik Juga Akibat Poin Nomor Empat Itu Sebagian Ba'alawi Berani Mengatakan Bahwa Satu Ba'alawi Bodok Lebih Baik Daripada 70 Kiai Yang Alim Hal Ini Tidak Terjadi Selain Tempat Tempat Yang Saya Sebutkan Itu Ketika Awal Saya Masuk Kemal Malaysia 2010 Ketika Istra Di Pesanten Saya Sering Dipijat Oleh Prasantri Mereka Menawarkan Diri Dan Saya Mau Dipijat Untuk Menyenangkan Mereka Ketika Saya Tanya Namanya Tanya Banyak Dantara Mereka Yang Ba'alawi Yang Dijawa Ketika Sejak Tahun 2010 Saya Sering Ke Malaysia Dan Thailand Sekalian Untuk Menghimpun Keluarga Ketua Di Dua Negara Itu Ada Beberapa Toko Ba'alawi Indonesia Yang Kemudian Bela-bela Yang Datang Ke Malaysia Juga Dan Ke Thailand Untuk Menjelek Jelekan Saya Supaya Ba'alawi Disana Menolak Nasab Ketua Untung Saja Ulama Malaysia Dan Thailand Lebih Percaya Pada Saya Suka Menghasut Ternyata Bahkan Mereka Jadi Tahu Perangai Besebagian Bahlawi Indonesia Yang Tidak Menawan Itu Kesimpulannya Bahlawi Yang Perangainya Tidak Baik Itu Hanya Di Indonesia Jadi Jangan Perlata Semua Bahlawi Itu Di Sudah Dunia Ketika Awal-awal Saya Mendata Keturunan Wali Songo Ada Dua Habib Yang Men Support Saya Yaitu Habib Husein Habib Protod Gersi Kemudian Habib Abdullah Setelah Beliau Berdiri Dan Saya Mewakil Yang Bersaksikan Oleh Kiyai Haji Muhammad Tuhya Unumuddin Ketua Sofwah Di Kediaman Kiyaji Lutfi Besori Saya Mendapat Support Dari Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Adani Habib Hamid Bin Ahmad Al-Mashur Al-Addad Jeddah Kesimpulannya Tidak Semua Bahlawi Indonesia Menolak Apalagi Menghina Nasab Ketuan Wali Songo Hanya Saja Mereka Tidak Berani Membela Keluarga Wali Songo Dengan Terang Terangan Mereka Awatir Dikeroyok Oleh Bahlawi Yang Lain Mereka Karena Karakter Kebanyakan Bahlawi Sekarang Memang Tetap Sama Seperti Ketika Leluhur Mereka Dulu Berkonflik Dan Alir Yang Ketujuh Teman Teman Kasus Kasus Klem Atau Bahlawi Indonesia Adalah Hal Yang Perlu Duluskan Silahkan Protes Dan Perkarakan Para Pelakunya Namun Jangan Kaitkan Dengan Bahlawi Secara Umum Artinya Bahlawi Sudunia Andai Habib Yaman Tahu Persapa Yang Terjadi Sekarang Ini Saya Yakin Mereka Akan Datang Ke Indonesia Untuk Meminta Maaf Pada Umat Islam Indonesia Dan Memarahi Bahlawi Indonesia Khusususnya Bahlawi Jadi Kesimpulannya Bahlawi Indonesia Memang Banyak Yang Menjengkelkan Namun Ada Juga Yang Baik Jadi Sirsihkanlah Rasa Hormat Pada Yang Baik Baik Itu Jangan Libatkan Bahlawi Di luar Indonesia Orang Yaman Disana Karena Mereka Tidak Dikenal Sebagai Orang Yang Mereka Disana Dikenal Sebagai Orang Yang Tahu Apalagi Seorang Ulama Nah Kepada Bahlawi Indonesia Yang Baik Baik Terimalah Ini Sebagai Ujian Atau Teguran Karena Kalian Selama Ini Diam Saja Ketika Keluarga Kalian Banyak Yang Bertindak Menjengkelkan Dan Kepada Bahlawi Yang Aul Ulama Ayo Lanjutkan Dakwah Bersama Biar Diskusi Nasab Dan Sejarah Berjalan Di ruang Diskusi Dan Seperti Yang Pernas Katakan Mulai Sekarang Sebaiknya Jangan Sebut Nasab Di Pentas Dakwah Sportif Ya Seperti Seperti Pendawa Yang Lain Ceritakan Ilmu Dan Adab Jangan Ceritakan Nasab Dan Kebosan Luhur Supaya Orang Tidak Menganggap Kalian Pandang Berjualan Nasab Menarik Temen Jadi Yang Suka Usil Yang Punya Perangainya Enggak Buruk Itu Di Indonesia Kalau Di Luar Indonesia Baik Yang Suka Hasut Menjengkelkan Itu Di Indonesia Demikian Kelebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh